Intro Halo Trader, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Listira di dalam VBIS Forex Market Mover. Dan untuk pekan ini kita akan bagaimana menganalisa untuk pergerakan pond story Inggris dan Euro terutama terhadap periak utama terhadap dolar Amerika Serikat. Dan untuk pekan ini kami memperkirakan adanya suatu perkembangan yang agak berbeda dengan kebiasaan dimana pada umumnya pergerakan Euro dan pond story Inggris terhadap dolar Amerika Serikat secara umum biasanya bergerak ke arah yang hampir sama. Namun untuk pekan ini kami menduga bahwa terjadi perbedaan gerakan antara pond story Inggris dan Euro terhadap dolar Amerika Serikat. Beberapa hal secara fundamental yang kami jadikan sebagai acuan yang dapat memberikan pergerakan yang cukup dominan terhadap forex adalah laporan dari Uni Eropa dimana dilaporkan dari Italia bahwa sektor manufaktur negara tersebut mengalami penurunan kinerja ke angka 53,1. Sedangkan Bank Sentral Australia juga baru-baru saja mengumumkan masih menahan suku bunga acuan di angka 2,50%. Lalu dari Spanyol terdapat perkembangan yang kurang begitu mengembirakan dan jauh dibawah harapan ekspektasi dari para ekonomi. Dimana terjadi suatu kenaikan pada jumlah pengangguran di Spanyol padahal sebelumnya sejumlah ekonom memperkirakan bahwa akan terjadi pengurangan dari tenaga yang menganggur. Dilaporkan Spanish Employment Change menguat ke angka 113,1 kilo. Lalu dari Inggris juga dilaporkan beberapa perkembangan yang cukup mengembirakan dimana sektor konstruksi secara diluar dugaan mengalami kenaikan ke angka 64,6. Berita yang ataupun data yang kami tunggu untuk pekan ini adalah dari Amerika Serikat pada umumnya dimana untuk sektor manufaktur maaf maksud saya sektor jasa diperkirakan bahwa indikator sektor tersebut akan mengalami kenaikan lalu Non-Farm Employment Change untuk pekan ini yang akan diumumkan beberapa hari lagi diperkirakan akan menunjukkan suatu peningkatan kinerja ke angka 184 ribu atau 184K. Dan sampai saat ini tingkat pengangguran di Amerika Serikat berada di angka 6,7% yang merupakan suatu angka yang sangat kuat sekali sehingga secara umum kami mendapatkan suatu sinyalmen yang sangat kuat pada ekonomi makro Amerika Serikat. Dan dengan sendirinya hal tersebut akan memberikan suatu dampak yang dominan terhadap pergerakan forex. Untuk euro terhadap dolar kita lihat bahwa PER ini berada di dalam volume wage dan 1,3300 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,3655 sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat dan kami mengharapkan adanya pergerakan melemah pada euro untuk pekan ini. Untuk Pound Sterling Inggris, 1,6198 kami perkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan 1,6453 sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat. Kedati secara umum masih berada di dalam suatu pola tekanan namun kami mengharapkan bahwa Pound Sterling Inggris dapat bergerak ribon untuk pekan ini terhadap dolar Amerika Serikat dan per GBPUSD kami harapkan akan menunjukkan suatu pola yang bulis. Demikian Vibis Forex Market Movers untuk kali ini. Happy trading dan salam Vibis. Terima kasih telah menonton!